Sebuah rumah produksi roti bernama Papa Kukis Bekri di Jalan Ikan Kurami RT3 RW 8 Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, meledak di duka akibat gas LPG. Para karyawan mengalami luka bakar pada Minggu 14 April 2024. Menurut kesaksian Soehartini, Ketua RT3 mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu terdengar sebuah ledakan, sehingga warga panik dan melihat keluar. Ternyata ada salah satu rumah produksi roti yang mengalami kebakaran dan pemilik rumah serta para karyawan keluar dengan keadaan luka bakar. Seketika itu salah satu warga segera menghubungi pihak dinas pemadam kebakaran dan pihak rumah sakit terdekat untuk membantu menangani kejadian tersebut. Selang beberapa saat kemudian, tim Damkar datang dan melakukan pemadaman. Pemadaman terus diupayakan oleh tim Damkar hingga api berhasil dipadamkan. Setelah titik api dipadamkan, pasukan segera melakukan pendinginan di sekitar area hingga kondusif. Sementara itu Kapolres Gersik AKBP Aditya Panji Ano mengatakan penyebab kebakaran diduga tabung gas LPG yang bocor. Sebanyak 8 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah, RS Semen, dan RS Petrokimia Gersik. Waktu itu saya sedang di belakang di dapur terjadi ledakan ke sekitar pukul 9.20 menit. Ternyata saya tidak berpikir apa-apa. Saya kira itu meletusan mercon soalnya musim hari raya. Ternyata terjadi ledakan orang-orang rame-rame, saya juga datang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.